Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 seperti yang tadi kamu bilang bagi kami saat ini tidak ada solusi yang tepat tetapi menjaga jarak mungkin inilah saatnya kata kehilangan kontrol kami mengklaim bahwa praktik seni kami adalah non-stay no goal jadi kami suatu saat mungkin kepres dan beri di seni malu, tidak apa-apa tapi mungkin ini cara yang paling tepat untuk menjadi epic daripada menjadi klis agak menyakitkan dengan ironis tapi ketika kita terjauh dari kolektifisasi kita semakin tersesat tapi menemukan karakter kita yang sesungguhnya kita marah setidaknya kita tahu kebarahan kita kita salah, setidaknya kita itu kesudahan kita sendiri mungkin kita mengambil risiko tapi disitulah seni punya elastisitas dan ketika level itu terjadi tapi kita tidak tertarik lagi dengan estetik ataupun bentuk fisik gitu kan karena itu hanya beban saja gitu seperti investasi saja itu buat saya, di rupi grup seni mungkin ke depan semakin tua saya berubah tapi terlebih dari rupi grup pasar di stock exchange gitu bisa di tempat dan orang yang mendadak cerita beli tanah nama istri gitu kan nama tanah dannya cerita-cerita seperti feudalisme itu sering terjadi kita terjibat dari megalomani apa megalomaniak gitu ya terjadi seperti hasrat sapi yang bisa dipenuhi mungkin terdengar sedikit sarkas tapi mungkin kita akan memberikan masukan lebih membius ya apa ya mungkin saya coba menjawab sebagai sikap sebagai seniman ya mungkin sedikit mengulang apa yang saya sudah bilang jadi kita sebagai seniman memang sebenarnya punya privilege sih jadi memang kita sering menggunakan aksir gitu sebagai resource kita tapi indian kita juga tetap harus punya apa ya sikap sendiri gitu sebagai seniman dan sebenarnya sih kita sedikit mengulang kalau di belak aktivis soalnya kita pengen tetap ada di ada di ada di wilayah abu-abu itu jadi apa mencoba untuk kita berpihak pada siapapun itu pada pihak menakun dan dia memanfaatkan keistimewaan kita sebagai seniman yang sebenarnya punya wilayah teritorial tersendiri gitu yang yang otonom sifatnya mungkin menjawab rangkaian tadi tentang situasi politik justru ketika terjadi ke kekacauan konstelasi politik di Indonesia saya tidak begitu tertarik untuk mengamatinya karena ceritanya sama saja seperti nonton loyang mahabata lakon akan sama ceritanya akan pengelan yang sama tetapi kami mencoba masuk ke saudara sepupu kita yaitu simpanse dimana simpanse memiliki 99% EMA mirip dengan sapiens kelebihan simpanse simpanse tidak pernah berbohong kita memang jago berbohong ada satu penelitian menarik dari disencer Belanda namanya Franz De Waal dia melakukan penelitian di kebuninatan Arnhem tentang perilaku simpanse selama berpuluh-puluh tahun dan dia mengamati bagaimana simpanse membangun konstelasi politik secara alami bagaimana sistem hirarki dan pola alfamele itu berperan secara primordial di primata pola-pola yang terjadi sangat menarik karena dari situ kita bisa belajar bahwa ketegangan berkoalisi drama alpha female bahkan membangun satu keseimbangan ekosistem di atas simpanse itu sendiri beberapa simpanse mereka membuat saya hilang selera melihat simpanse itu lucu karena mereka bisa karnibal dan mereka juga bisa sangat brutal seperti kita melihat apa yang dilakukan oleh simpanse tak lebih sepertinya apa yang kita lihat di karya politik kita saat ini jadi ketika kata-kata rasisme yang dimunculkan oleh ultra kanan di Surabaya istilahnya adalah monyet untuk menyebut orang Papua itu sepertinya menampar diri kita sendiri saya rasa kita sedang dihadapkan dengan persoalan identitas kita bukan sebagai Indonesia kembali lagi sebagai manusia sayangnya kita tidak bisa belajar di orang hutan karena orang hutan mungkin 10 tahun lagi bulan oke sepertinya waktu kita sudah habis teman-teman kalau ada pertanyaan kita tahan dulu direfasikan sepertinya disini saya juga tidak akan menutup dengan kesimpulan karena ini menurut kami cukup reflektif saya tidak tahu bagaimana misalkan Mbak Tita masih diundang ke negara yang jauh di Jerman atau di Australia untuk menceritakan ini dengan performance lecture yang sama saya rasa ketika menerang ini sensasi melihat ini sebagai performance itu sangat kuat dan bahkan ketikanya dibawa ke luar negeri yang harus naik pesawat ketika di bandera ada random checking terus tujep ada random sekarang ini saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan masih waktu kita terhadap pegawai bandara tentang Pak ini itu soal artis of violence Pak jadi dulu humus api jadi panjang sekali nah itu saya jadi menyerangin apa sebenarnya cerita kita mengenai kekerasan yang mungkin dilakukan secara telanjang kehidupan mata kita tapi apakah cerita dan mengajibannya juga selalu dalam skop yang tertutup untuk membicarakannya atau apakah kita masih relevan untuk membicarakan aksep kekerasan dalam terma intimasi dan etik mungkin kalau menonton film senyap yang dibikin Apses Wapenhammer film itu mungkin merasa intim tapi di situasi dia bermasalah secara etik jangan tahu pembicaraan ini mungkin bisa jadi secara lebih fitur oke terima kasih masih oh ya boleh mungkin pertanyaan tadi kenapa saya tertarik fosil-fosil ini fosil dari rusak dari rusak berubah mungkin ada stegodon juga sebetulnya di Indonesia ataupun di busantara orang yang pertama melakukan pengarsipan arkeologi ataupun benda-benda fosil yang berubah kala itu bukan dilakukan oleh obon atau scientist tetapi dilakukan oleh seniman orang yang melakukannya namanya Raden Saleh dia datang ke sangiran untuk mengambut fosil-fosil itu dengan berbohong menggunakan nama samaran tiga kali dia datang ke sana dan membawa balung buto ataupun fosil-fosil raksasa itu dibawa ke Eropa untuk memikat intelektual Eropa bahwa dia seorang pria sangat eksotis dan misterius dari Jawa dia bakat untuk berbohong dan mengkadali orang Eropa sepertinya masih turun ke Hatsaliman Indonesia saat ini wah itu puasa oke 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 penutup sih iya jadi ini hasil guntingan kuku teman-teman kalau mau melihat fraktalis dari aset kuku ini bisa silahkan maju ke meja ini dan memakai terokong mainan ini silahkan menikmati fraktalis keberagaman kita not for sale kalau mau lihat silahkan ya terima kasih oke terima kasih makasih makasih mbak Gita terima kasih yang sudah datang saya menghasilkan ruangan waktunya sampai selagut ini kenapa kenapa harus pakai outgol di sini ini tos aja itu biar terlalu lihat tapi saya ingat dia bisa melalui eh si dari dari kalau kimianya seperti yang ke mata tapi sebetulnya mata kita juga pering karena ini jadi mungkin pering ini 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 kapak ini kapak kubah ya kubah mungkin kalau mau bunuh iya ya mungkin tujuh tapi kalau dipatah ini ini gak ada kayak perkumpulan perkumpulan ada ya kayak mas Habib tuh dia aktif di organisasi di Jogja berarti dia lebih kayak berdamai atau kayak lebih mau kayak gam atau dia sebetulnya enggak kalau dia bukan dari bukan dari seperti gamnya ya mereka sih lebih kayak masyarakat sipil itu jadi yang secara enggak mereka lebih pengen secara hukum gitu secara hukum orang sipil itu istilahnya teradilan itu ya hapus teradilan 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 jadi apa? soalnya memang diskriminasi itu kuat itu istilahnya itu kan kayak orang di sini kalau saya rasa gitu teradilan hati teradilan Terima kasih.